Hari ini kita sebenarnya memperingati Hari Kebangkitan Nasional Peringatan lahirnya Buduk Tomo Satu pergerakan kaum muda untuk mencerahkan bangsanya Mendidik bangsa supaya lebih belaik Membangun kemandirian Melayang sejak penjajah Anak-anak muda yang bersekolah di Belanda Juga mendirikan partai politik pertama dalam sejarah Indonesia Yaitu Indisir Partij Dan kemudian kawan-kawannya di Indonesia itu mendirikan Buduk Tomo Nah Indonesia sebagai satu nasib begitu Kemudian menemukan dirinya hari ini Juga memperingati 19 tahun reformasi Besok itu adalah tanggal di mana Pak Hartor mengundurkan diri dari Presiden Republik Indonesia Setelah berpuasa lebih dari 32 tahun Dan kita kemudian memasuki satu fase, satu koridor yang namanya demokrasi Ini yang mungkin jarang orang paham bahwa transformasi negara Indonesia 19 tahun yang lalu itu adalah satu transformasi yang sangat radikal Itu pakaian paling populer di Indonesia namanya batik Batik, gado-gado dan sekian banyak produk artifek Apa namanya kebudayaan Indonesia itu adalah penjelasannya adalah Jangan simplifikasi Indonesia Dan jangan malas memikirkan yang rumit-rumit di Indonesia Karena itu adalah fakta kita Coba lihat orang itu dari Papua, dari Sabang sampai Merauke Miangas Pulau Roti, 17.000 pulau, agama-agama, bahasa, kebudayaan Di kampung saya aja, ada pil saya nih Pak Bar Nanti orang Sulawesi ini juga bisa cerita Betapa satu pulau Sulawesi itu juga rumit Dua pulau ini, NTB ini Rumit juga Kalau orang dari luar kelihatan itu rumit Sayangnya di kampung saya itu Kampung kecil, bahasa itu bermacam-macam Suku, adat, istiadat bermacam-macam Memang agamanya Ini mulai banyak yang pakai isu moral ke depan presiden itu Dan presiden menganggap ini sesuatu yang mulia Yang saya dengar begitu Padahal ini kan soal sistem Oh iya, belum lagi soal dunia sekarang ini yang semakin simple Orang terbang dari satu tempat ke tempat lain Secara sangat mudah Sehingga orang itu hidup tidak saja dalam boundary negara kita Orang bisa hidup di mana-mana Di mana dia diperlukan dan perjuangan dia bagi kemanusiaan Kok tiba-tiba kita mulai bicara soal kehormatan Soal kedaulatan dan sebagainya Ini real kok isunya Nah itu tadi Mas Rudi ya Kalau kita ini, saya kritik saya kepada pemerintah Dan kenapa saya sering kemudian disalahpahami orang Karena kita itu tidak suka berterus terang dalam mengelola negara Terlalu banyak persoalan yang tidak mau didiskusikan Dan dianggap sebagai satu tabu Padahal ruang publik tidak mengenal tabu Ruang publik itu rasional Kalau kita mau mengurus negara ini maju ya mesti rasional Statistiknya tadi kan bicara